Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pencerahan Pemisah TV-mu senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda dalam program berita dan analisa Jumlah informasi cerdas dan mencerahkan akan kami hadirkan selama 30 menit hanya untuk Anda Bersama saya Samarsha, inilah berita dan analisa selengkapnya Pemirsa Komisi 11 DPR RI mendesak Bank Indonesia untuk lebih jeli dalam melakukan perbaikan nilai tukar rupiah yang saat ini masih terbilang relatif lemah Meskipun rupiah sudah jauh lebih baik daripada bulan lalu, Komisi 11 DPR RI tetap meminta Bank Indonesia lebih jeli dalam melakukan perbaikan nilai tukar rupiah atas dolar Amerika Serikat Himbawan ini dikarenakan DPR RI tidak ingin melihat pelemahan rupiah yang akan berdampak fatal pada ekonomi nasional jika dibiarkan berlarut-larut Wakil Ketua Komisi 11 John Erizal menjelaskan langkah pemerintah yang dilaporkan ke Komisi 11 dirasa efektif namun kurang efektif untuk jangka panjang Untuk itu, pemerintah melalui Bank Indonesia harus lebih meningkatkan manufaktur Indonesia untuk ekspor Pemerintah diminta jeli melihat waktu yang tepat, kapan harus mengintervensi, mengingat intervensi yang tepat dapat menguras devisa negara Beberapa kebijakan lain, kalau ada dividen perusahaan-perusahaan asing misalnya yang mereka tidak tarik keluar tapi mereka reinvest di Indonesia itu juga akan membantu Tapi kan perlu waktu, dalam waktu dekat ini tentu pemerintah melalui Bank Indonesia juga harus jeli, kapan dia harus intervensi Karena kalau timingnya tidak pas, tadi devisa akan tergurus, tapi kalau timingnya tepat dan mungkin juga peran TPID di daerah-daerah juga penting Delapan kebijakan pemerintah sudah mulai dilaksanakan untuk menjaga nilai tukar rupiah yang mewajibkan penggunaan rupiah untuk transaksi dalam negeri Komisi 11 juga meminta pemerintah memanfaatkan TPID atau TIM, pemantau inflansi di negeri selalu dilibatkan karena akan sangat membantu pemulihan rupiah Arina Nurohmah, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Badan Pemeriksa Keuangan mendapati ada 14.854 kasus, yang ini dengan nilai kerugian mencapai 30,87 triliun rupiah pada pemeriksaan semester pertama tahun 2014 Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 2 2014 kepada DPR RI dalam sidang paripurna Kemudian mereka menggelar press conference membayarkan ke media hasil temuannya Di mana kerugian negara total mencapai 30,87 triliun rupiah Membuka laporannya Ketua BPK Hari Azhar Aziz menyampaikan bahwa dalam IHPS pihaknya telah memeriksa 651 objek pemeriksaan Dan mencatat ada 7.950 temuan pemeriksaan Hari melanjutkan dari 7.950 temuan pemeriksaan 789 diantaranya masalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang senilai 40,55 triliun Dan 2.482 sisanya adalah masalah kelemahan sistem pengendalian internal Dari pemeriksaan tersebut diketahui hasilnya perlu mendapat perhatian pemerintah pusat diantaranya Suasembada kedelai Kementerian Pertanian 2,70 juta ton tidak tercapai Penerimaan SKK Migas Kementerian Keuangan ada penyelewengan 454,38 miliar Kemudian penerimaan non-Migas Kementerian Keuangan karena kenaikan HGE atau golongan Mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar 81,5 miliar rupiah Selanjutnya belanja infrastruktur Kementerian ESDM yang gagal menjalankan proyek transmisi dan induk Mengakibatkan kerugian 562,66 miliar rupiah Selain dari lembaga pemerintahan ini Masih banyak perusahaan DUMN yang menyalahi peraturan anggaran Dalam melaksanakan program dan merugikan negara Arina Nuromah, Mugni, memberitakan dari Jakarta Pengesat setelah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK melaporkan hasil temuan Yang menyebutkan kerugian negara mencapai 30,87 triliun Serta realitas sulitnya melakukan investigasi di Direkturat Jandera Pajak Sontak temuan ini mengulai tanggapan dari Komisi 11 DPR RI Lantas seperti apa tanggapannya, simak berita kami berikut ini Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK membeberkan sejumlah temuan hasil investigasinya Ke sejumlah lembaga negara BPK menemukan hampir sebagian lembaga yang diselidiki telah merugikan negara Dengan jumlah total mencapai 30,87 triliun rupiah Di antara beberapa sejumlah lembaga yang diselidiki Kementerian Keuangan yang berhubungan dengan penerimaan non-migas Mengenai kenaikan HGE atau golongan Mengakibatkan kekurangan penerimaan negara sebesar 81,5 miliar rupiah Kemudian BPK juga menyampaikan Tidak bisa lebih jauh memeriksa Direkturat Pajak Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 11 John Erizal menjelaskan Akan merubah undang-undang pajak Di mana akan mempermudah BPK melakukan pemantauan, pemeriksaan lembaga pajak Nah mereka sampaikan resmi ke kita Di situ juga Ketua BPK menyampaikan Ada beberapa poin yang mereka tidak bisa masuk lebih jauh Misalnya berkaitan dengan pajak Pajak itu kan ada undang-undang KUP yang sebelumnya Nah ini kebetulan kita di Komisi 11 Inisiatif pemerintah bersama Komisi 11 ini Untuk merevisi undang-undang pajak tersebut Nah oleh karena itu kita sudah berkomunikasi juga dengan BPK Kesulitan itu di mana kita minta masukan-masukan Agar nanti ke depan juga bisa kita bahas bersama pemerintah Melalui Menteri Keuangan Untuk mencari solusi yang pas Agar kewenangan BPK ini juga bisa mengakses lebih jauh Sehingga transparansi dalam konteks pengelolaan pajak ini juga bisa dicapai Dari laporan BPK ini nantinya Komisi 11 akan memanggil mitra-mitra Komisi 11 Untuk mendengarkan penjelasan mengapa banyak anggaran yang tidak optimal Dan malah merugikan negara Selain itu Komisi 11 juga akan mengawasi melalui panitia anggaran atau panja Untuk meneliti proposal anggaran yang diajukan Arina Nurohma, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta Pemerintah DPR RI menggelar sidang paripurna dengan agenda pembacaan surat dari Presiden Joko Widodo Mengenai calon Kapolri yaitu Komjen Polisi Badroden Haid Usul penggunaan hak angket Menkumham telah resmi dibacakan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Dalam sidang paripurna di Gedung Nusantara II DPR Pembacaan berlangsung lancar tanpa intrupsi Karena banyak anggota DPR RI yang tidak hadir dalam sidang paripurna kali ini Dalam sidang paripurna selain membacakan surat dari Presiden Joko Widodo Mengenai calon Kapolri Badroden Haidu yang menggantikan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan Selain itu agenda selanjutnya mendengarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Dimana disebutkan temuan BPK triliunan rupiah kerugian negara Akibat lembaga-lembaga pemerintah dalam mengelola anggaran yang tidak sesuai undang-undang Kemudian DPR RI juga membahas pemasalahan Golkar Menteri Hukum dan HAM dan hak angket Koalisi Merah Putih melakukan penyelidikan pada Menkum HAM Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan Menurut ketentuan, usulan dilakukan masa sidang kali ini Karena waktu dirasa kurang cukup bagi pansus Kalau angket diterima berarti dia menjadi pansus angket Kalau dia ditolak ya gak jadi apa-apa Nanti angket belum masuk ke Bangus ya Pak? Belum Nanti dibanguslah penjadwalannya kapan dia dibaca di paripurna Nanti pengusul maju ke podium Surat usulan membawa hak angket ke paripurna sendiri Sudah dibawa Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan Yang ditandatangani oleh 116 anggota DPR RI Rencananya angket ini akan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku Semua anggota DPR RI mempunyai hak untuk ikut menandatangani usulan hak angket Para anggota DPR RI yang setuju tinggal membubuhkan tanda tangan dalam surat tersebut Hak angket akan berbulir bila pada paripurna mendatang mayoritas anggota DPR menyepakatinya Harina Nurohmah, Bugni, memberitakan dari Jakarta Pemeriksa penetapan ONH atau ongkos naik haji tahun 2015 Yang diusulkan kementerian agama mendapat penentangan yang keras dari DPR RI Untuk itu PP Muhammadiyah meminta agar pemerintah mengkaji ulang dengan baik penetapan ONH tersebut Komisi 8 DPR masih belum menyetujui usulan biaya perjalanan ibadah haji Tahun 2015 yang diusulkan oleh pemerintah Ketua Komisi 8 DPR Saleh Partahonan Daulai meminta agar Menteri Agama melakukan perhitungan yang lebih cermat Komisi 8 menilai masih banyak komponen biaya yang diusulkan kemenak yang masih dapat direvisi lebih rendah Dengan begitu, diharapkan jamaah haji Indonesia tidak merasa terbebani Demikian juga dengan pos-pos biaya yang masih bisa dikurangi Seperti pos rapat koordinasi, catering, dan biaya transportasi lokal Kementerian Agama telah mengajukan ONH tahun 2015 di sekitaran 40 juta rupiah Angka itu melompat jauh bila dibandingkan dengan ONH tahun 2014 Kementerian Agama telah mengajukan ONH tahun 2015 di sekitaran 40 juta rupiah Angka itu melompat jauh bila dibandingkan dengan ONH tahun 2014 Kementerian Agama telah menambat jauh bila dibandingkan dengan ONH tahun 2015 di sekitaran Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton! 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 Dan juga menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kami menonton! Dan juga menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Indonesia menghimbau agar perperangan tersebut diselesaikan dengan musyawarah, sehingga tidak menimbulkan banyak kerugian baik moral maupun material. Menanggapi berbagai macam permintaan ormas Islam di Indonesia mengenai penyerangan ke Yaman, MUI sebagai civil society memiliki sikap yang netral, tidak berpihak pada kedua kelompok yang sedang bertikai. MUI justru menghimbau pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan masalah dengan dialog dan musyawarah. Konflik atau peperangan akan berdampak pada moral maupun material yang sangat masif untuk bukan hanya diterima oleh Yaman, tetapi juga oleh umat Islam yang lain yang menyerang ataupun diserang. Begitu juga dengan dana yang dihabiskan untuk persenjataan. Sebagai civil society memiliki sikap yang sangat netral, tidak berpihak kepada kedua kelompok yang sedang bertikai, tapi justru kita menggunakan moral force di mana MUI menghimbau kepada pihak-pihak yang bertikai untuk duduk bersama-sama, menyelesaikan secara ramai dengan mengedepankan usyawarah. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi mengharapkan konflik ini segera selesai dengan mengedepankan rekonsiliasi. MUI juga menghimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terpervokasi yang ingin mengeksploitasi umat Islam yang menibulkan konflik horizontal. Riskin Rulilmi, M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Banyaknya konflik dan perang antara umat Islam membuktikan bahwa umat Islam sedang menjadi target dan objek dari skenario global yang memperakperandakan dunia Islam. Untuk itu, hal ini di tenggarai sebagai tantangan umat muslim Indonesia dalam membangun ukuah islamia. Dari pengamatan yang terjadi di dunia Islam di Timur Tengah, Afrika Utara, Arab Saudi atau konflik dan perang, hal itu dapat disimpulkan bahwa umat Islam sedang menjadi target dan objek dari skenario global. Baik itu untuk sekedar agar umat Islam tak berdaya maupun untuk kepentingan ekonomi dan politik. Dalam forum Uhwa Islamiyah inilah Majlis Ulama Indonesia menghimbau pemerintah agar berhati-hati terutama dalam menyangkut kepentingan umat Islam, bukan mencari isu-isu keislaman seperti kolom agama, jilbab di kalangan karyawan atau mengenai radikalisme. Padahal masih banyak persoalan di luar Islam yang jelas merugikan dan meruntukkan akhlak bangsa. Ini dapat kita simpulkan bahwa dunia Islam sedang menjadi target dan objek dari sebuah skenario global yang mau memporak-porandakan dunia Islam, umat Islam sebenarnya. Dari sinilah peran umat Islam Indonesia berperan penting melihat muslim di Indonesia sangat dominan. Dengan adanya forum Uhwa Islamiyah juga memudahkan umat Islam di Indonesia dalam bermusyawarah mengenai problematika keislaman di Indonesia sehingga terus terjalin Uhwa Islamiyah. Riskinurul ilmi M. Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Di pemusyawarah berita dan analisa akan kembali setelah jadwal berikut ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita dan analisa Kebijakan pemerintah memblokir puluhan situs Islam menulai sejumlah protes di masyarakat Bahkan pemerintah dianggap kurang bijak dan terkesan tergesa-gesa mengambil tindakan tanpa memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat Antas bagaimana tanggapan dari Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat dari Universitas Islam Negeri Syarif Bidayatullah Jakarta Bersama Dr. Ali Munhanif dalam wawancara eksklusif bersama Tim TVMU Berikut penuturan selengkapnya untuk Anda Kebijakan pemerintah untuk memfilter, saya tidak ingin mengatakan menutup situs-situs keislaman yang sekarang ini terjadi Harus kita sikapi secara dewasa, secara hati-hati dan juga komunikatif Sikap dewasa karena pada dasarnya tidak sedikit situs-situs keislaman yang kita temui di ruang publik, di internet Itu juga mengandung konten kekerasan, mengajarkan kebencian di buka umum Lalu kemudian juga mengancam kebersamaan kita sebagai bangsa Dan disitulah sebenarnya saya berkepentingan untuk mendorong masyarakat muslim secara keseluruhan Untuk menyikapi secara dewasa terhadap penutupan situs itu Tapi pada saat yang sama kita juga harus bisa mendorong pemerintah untuk menjelaskan Atau menjamin kepastian bahwa situs-situs itu memang ditengarai sebagai situs yang menyebarkan masalah kebencian tadi Jadi apa yang mereka sebut sebagai usaha mencegah, menangkal, meluasnya paham radikal melalui situs-situs itu Juga harus mendapat penjelasan yang proporsional Tidak sekedar masalah-masalah yang kira-kira ini menjadi corong radikalisme Ini menjadi sarana untuk rekrutmen ke kelompok radikal Saya kira tidak cukup tapi juga harus memberi semacam definisi atau kriteria indikator yang terukur Apa sih yang mereka khawatirkan dengan meluasnya radikalisme tadi Nah jika dua hal ini kita penuhi maka tidak menjadi masalah sebenarnya Kita juga harus dewasa dalam menikapi soal ini Yang ingin saya tekankan adalah bahwa dengan komunikasi yang lebih intensif Dengan kelompok-kelompok civil society termasuk pengelola situs ini Maka akan muncul tuh kebijakan-kebijakan yang lebih bernuansa jangka panjang Tentang penanganan radikalisme Ini kan masalahnya yang terjadi adalah bahwa kita seringkali menjadi paranoid Pemerintah lah ya dalam ini menjadi paranoid Begitu getol melakukan semacam mengambil kebijakan yang kira-kira berorientasi mencegah terorisme, menangka radikalisme Tapi tiba-tiba hilang sama sekali Kita tidak punya gambaran yang lebih real Ke arah mana sebenarnya masalah-masalah terorisme ini akan diselesaikan Bukan apa-apa, kita harus pakat bahwa perang melawan terorisme Kalau boleh saya gambarkan adalah perang melawan ide Perang melawan sebuah pemikiran yang diyakini oleh pemeluk-pemeluk agama Islam Yang secara militen percaya bahwa negara Islam itu dimungkinkan Penerapan syariah secara kafas juga diharuskan Lalu kemudian apalagi yang paling spektrum yang paling tinggi adalah Mendirikan kehalifan Islam di Indonesia Tepat dalam pengertian melakukan pencegahan secara preventif Terhadap meluasnya paham radikal saya kira sudah tepat Yakni bahwa senyatanya memang ada situs-situs yang berorientasi terus-menerus pada Menghubungkan Islam dengan masalah-masalah kenegaraan Islam dengan masalah-masalah jihad Islam dengan masalah-masalah kekafiran dan seterusnya Soal itu kita harus hargailah pemerintah Tetapi pada saat yang sama Jika langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan prosedur hukum yang benar Bukan tidak mungkin Akhirnya menjadi bumerang juga Akan muncul kebencian orang-orang yang dirugikan Orang-orang yang merasa tersudutkan dengan kebijakan ini Untuk melawan kebijakan pemerintah Dan itulah yang sebenarnya kita hindari semestinya Dalam pengertian pemerintah harus melakukan komunikasi Yang lebih intensif dengan kelompok-kelompok tadi Kita kembalikan pada kebijakan pemerintah Bahwa pemblokiran atau filterisasi terhadap situs-situs ini Tidak ada hubungannya dengan masalah-masalah Islam Itu penting Apalagi lalu menghubungkan seperti Keinginan pemerintah untuk meminggirkan Menyudutkan umat Islam seperti masa lalu Sama sekali tidak ada Yang harus dijelaskan adalah bahwa Ini ada sarana-sarana media umum Media publik Yang dimanfaatkan Tidak untuk kepentingan publik Tapi untuk menyebarkan masalah-masalah yang lebih kriminal Yakni menyebarkan kebencian di muka umum Mendorong masyarakat untuk berbuat kekerasan Dan juga menafsirkan agama secara eksklusif Yang itu akan berakibat pada Terancamnya kebersamaan Terancamnya keamanan nasional Itu yang seharusnya Jadi kembali pada undang-undang yang berlaku Bahwa penutupan ini berkaitan dengan masalah-masalah kriminal Yakni menyebarkan kebencian di muka umum Yang harus gitu Ini kan selama ini kita tidak merasa Bahwa media yang sangat bagus itu Dimanfaatkan untuk kepentingan keputian yang buruk Nah kita harus sadar Jangankan masalah situ Buku pendidikan agama saja Sangat mempunyai potensi Untuk dimanfaatkan Menyebarkan kekerasan Misalnya sebuah buku pendidikan agama Ditemukan Mengandung unsur-unsur yang Apabila itu disemaikan Kedalam generasi muda Yang sebentar lagi akan memimpin bangsa ini Itu mempunyai pandangan-pandangan yang sangat keras tentang agama Yakni ada diktum misalnya Orang kafir Layak dibunuh Itu sesuatu yang Semestinya tidak perlu terjadi Seandainya Pemerintah dan juga Organisasi-organisasi Masyarakat yang mungkin berkepentingan dengan pendidikan agama Melakukan kontrol seleksi Pengawasan yang lebih intensif terhadap masalah-masalah itu Disitulah sebenarnya kita menyesalkan Kalau misalnya Dakwah kita ini terus-menerus didominasi oleh Masalah-masalah yang selalu politis Padahal banyak sekali aspek keagamaan Islam Yang justru harus kita ungkapkan Harus kita tampilkan di ruang publik Dalam rangka menjaga Ketertiban masyarakat Kemaslahatan umum Kebersamaan Menjaga keutuan negara Menjaga keamanan bersama Memberi rasa nyaman Dan seterusnya Nah disitulah Saya berkepentingan Ingin Terus-menerus mendorong yang bawah Kita harus Secara perlahan mengakhiri Dakwah-dakwah keagamaan yang berorientasi pada kekerasan Dan itu sangat penting Untuk disadari semua Pemisah analisa tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Tetap saksikan berita dan analisa hanya di TVMO Atas nama segenap kru yang bertugas Saya Samarsa Pamin undur diri Dan terima kasih atas perhatian Anda Salam pencerahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!